Intro Saudara, Saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan kita Senang kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat-sehat Sehat-sehat bukan? Puji Tuhan Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih Kita memasuki minggu keempat masa Advent Itu berarti minggu terakhir masa Advent Dan kita akan segera merayakan hari raya Natal Nah, bacaan-bacaan liturgi Mengajak kita membaca Injil Anonsiasi Injil Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Tuhan Dalam pemberitaan yang Malaikat bawa Ia mengatakan bahwa Tuhan Allah akan memberikan kepada anak Maria Tahta Daud Bapak Leluhurnya Untuk memahami kabar gembira ini Liturgi menyiapkan bacaan pertama Melalui Nabi Natan Yang menyampaikan kepada kita Orakle du Senyer Berita dari Tuhan yang mengagumkan Setelah mengalahkan musuh-musuhnya Tentu saja itu semua atas pertolongan Tuhan Daud membangun istana yang sangat-sangat megah Untuk dirinya Kepada Nabi Ia berkata Aku tinggal di istana yang megah ini Sementara Tabut perjanjian Allah Tinggal dalam tenda Ia bermaksud untuk mendirikan Rumah Rumah yang megah juga untuk Tuhan Aku harus membangun rumah Allah yang megah Nabi mengerti Dengan keinginan Daud Dan ia menyetujuinya Buatlah itu Karena Tuhan Allah Bersamamu Bapak Ibu Sedara-sedariku yang terkasih Kemudian tidak lama Tiba-tiba Natan Mendengar Suara Tuhan Yang meminta kepada Natan Ubah Apa yang telah Kau katakan kepada Daud Jawaban Tuhan Bukan Engkau Daud Yang akan membangun rumah untukku Tapi Akulah Yang akan membangun Satu untuk Engkau Bukan istana yang megah Dari batu Melainkan Dinasti Raja Keturunan Raja Yang akan menerima Kamu Dan menerima Seluruh umat Dan Untuk selama-lamanya Tuhan bersabda Kepada Daud Setelah Engkau mati Nanti Aku akan memberikan Kepadamu Seorang Pengganti Dari keturunanmu Ia akan menjadi Raja Yang kokoh Kuat Apa yang disampaikan Nabi Natan Dari sinilah Asal-muasal Pengharapan Mesianis Karena bangsa Israel Waktu itu Tidak mengikuti Jalan Tuhan Terjadi banyak Melapetaka Terjadi Pembuangan Banyak yang mati Di tengah-tengah Tidak adanya Harapan inilah Kabar gembira Yang disampaikan Kepada Maria Oleh Malaikat Menjadi suatu Kenyataan Terlaksana Putra Maria Yang akan menjadi Pengganti Daun Malaikat berkata Kepada Maria Allah Allah Tuhan Akan memberikan Kepadanya Tahta Daud Bapak Leluhurnya Ia akan Memerintah Untuk selama-lamanya Dalam rumah Yaakub Dan Kerajaannya Takkan pernah Berakhir Bapak Ibu Sedara-sedariku Yang terkasih Benar Sekali Dan Sungguh Kalau Allah Berjanji Dia selalu Memenuhi Janjinya Dan Bukan hanya Memenuhi Janjinya Pemenuhannya Pemenuhan Janjinya Selalu Lebih Indah Dan Sangat Sempurna Lihat Putra Maria Bukan Hanya Pengganti Daud Seperti Yang Dikatakannya Ia Bahkan Sungguh Sungguh Anak Allah Indah Dan Sempurna Bukan Luar Biasa Begitulah Bapak Ibu Sedara-sedariku Yang terkasih Tuhan Allah Kalau Membuat Janji Pelaksanaannya Selalu Lebih Jauh Lagi Lebih Mendalam Lebih Sempurna Tentu Saja Maria Sangat Kaget Heran Terkejut Tidak Mengerti Ketika Menerima Kabar Ini Menerima Janji Tuhan Bagaimana Mungkin Aku Kan Belum Punya Suami Malaikat Lalu Meyakinkan Maria Anakmu Itu Anakmu Dia Benar-benar Anak Allah Ia Akan Lahir Dari Roh Kudus Dari Naungan Roh Kudus Roh Kudus Akan Datang Padamu Dan Kuasa Yang Maha Tinggi Akan Menaungimu Itulah Sebabnya Yang Akan Lahir Yang Akan Lahir Dari Perutmu Ini Adalah Yang Kudus Dari Allah Ia Akan Disebut Putra Allah Sungguh Bapak Ibu Saudara Saudariku Yang Terkasih Kita Kagum Ini Luar Biasa Luar Biasa Kebaikan Ilahi Allah Yang Maha Kudus Memilih Perempuan Desa Sederhana Menjadi Ibu Putra Allah Peristiwa Yang Sangat Mulia Yang Agung Merubah Wawasan Kita Merubah Dunia Amin Amin Patut Kita Catat Dan Renungkan Jawaban Maria Aku Ini Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataan Sungguh Luar Biasa Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Amin Amin Maria Menyiapkan Diri Untuk Hidup Dalam Misteri Allah Juga Dalam Situasi Yang Menyedihkan Dalam Situasi Sulit Dalam Situasi Yang Dia Tidak Mengerti Dia Percaya Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Nah Bapak Ibu Sedara Sedariku Yang Terkasih Sebagaimana Bunda Maria Yang Menantikan Dengan Penuh Keyakinan Mari Mari Kita Juga Dalam Situasi Apapun Kita Siap Menjalankan Kendak Tuhan Maria Menyiapkan Diri Menyambut Kristus Yang Tinggal Bersama Kita Dialah Emmanuel Allah Beserta Kita Amin Nah Masa Advent Ini Juga Bagi Kita Untuk Menyambut Kedatangan Tuhan Menumbuhkan Iman Harapan Dan Cinta Kita Kepada Dia Yang Kita Nanti Nantikan Nah Untuk Itu Siapkanlah Diri Baik-baik Sebentar Lagi Kita Menyambut Pesta Natal Dan Masa-masa Advent Ini Adalah Kesempatan Yang Sangat Indah Sangat Luhur Sangat Mulia Dan Sangat Baik Untuk Menumbuhkan Iman Kita Akan Yesus Kristus Yang Datang Yang Tinggal Di Tengah-tengah Kita Amin Terima kasih Bapak Ibu Sedara Sedariku Yang Terkasih Selamat Menyiapkan Diri Dan Juga Pada Kesempatan Ini Saya Mengucapkan Kepada Anda Semua Selamat Mempersiapkan Diri Untuk Menyambut Pesta Natal Merry Christmas For You All Thank You Father Agus Inyoman Murtike SVD Dumus Orationis Saint Arnold Jansen Batu Terima Kasih Salam Maria Bunda Engkau Terberkatilah Engkau Tergandung Suci Tuhan Besertamu Terima Selamat Salam Maria Bunda Engkau Terberkatilah Terpujilah Engkau Menteri An Wanita Dan Sahra Alam Menjadi Manusia Dan Sungguh Tinggal Di Antara Kita Salam Maria Mudah Mudah Kau Terberkatilah Doakan Kami Yang Berkos Sayang Maria бок Buong ол Jun ! R R R R